assalamualaikum apa kabar sobat youtube di video kali ini di kesempatan pagi ini saya mau sharing tentang penanganan ikan arwana yang stres akibat tadi pagi ini kebetulan saya ganti airnya full makanya ikannya koleng nih jadi stres lemes langsung aja penanganannya yang pertama kita sedain wadah yang pas sama ikannya langsung kasih air yang bersih air aqua juga bagus tuh langsung kita kasih garam ya ya pakainya garam ikan sekitar 3 sendok lah kalau airnya segini langsung sedain juga aerator jangan aku pakai air atur biar nanti nambah oksigennya nih air atur ya kita sediain oke ya videonya kita taruh dulu di tripodnya ya Aduh gara-gara ini apa mungkin agak panik ya melihat ikan kita sudah sekarat kayak gitu intinya jangan terlalu panik ya jangan terlalu panik kita sediain dulu wadahnya untuk pengobatannya gimana penanganannya air atur jangan lupa biar nanti tambah oksigen kita ambil dulu ikannya biasanya kalau udah sekarat tuh nggak bakal cubukan ya Nah kita tepat di depan mulutnya ya kita pasang air aturnya nah fungsinya ini apa namanya ini toples bukan buat apa ya ini cuman buat penyangga aja biar ikannya nggak tiduran ini kalau nggak disangga gini ikannya pasti bakalan kebalik ini kalau kayak gini dia keadaannya udah berdiri lagi sambil dikasih aerator di dekat mulutnya nih kayak gini udah dibiarin aja dulu kayak gini yang penting dia masih ada nafasnya kita biarin aja kayak gini sampai benar-benar ya bisa atau mau bergerak lagi ini pakai air bersih aja ya sama garam kalau saya gitu ya mudah-mudahan ini apa sehat lagi kan ya tuh bener-bener lemes ya ini enggak enggak mau bergerak ya tuh ya kita tunggu aja ya mungkin butuh waktu satu jam apa dua jam ya nanti kita pantau aja ikannya kalau udah mulai bergerak nah baru nah ini setelah satu jam saya pantau lagi kan ya ternyata ikannya masih lemes masih belum seger tapi udah mau bergerak ya tuh dia udah mau bergerak ada perkembangan lah Alhamdulillah ada perkembangan ya nanti kita masih lanjut masih lanjut disini aja dulu sampai satu jam lagi kita tungguin Hai intinya harus sabar jangan jangan sampai telat penanganannya juga efeknya ya bisa mati ya ikannya ya ya kita lanjut kita giniin lagi dah biar bener-bener dia sampai bener-bener pitlah ya badannya ya biar seger lagi nah ini hasilnya nih setelah satu jam lagi kita tunggu ternyata ikannya langsung loncat ya berarti ikannya udah bener-bener pulih ya ini langsung saja langsung saya taruh lagi nih di akuarium ternyata udah bisa berenang lagi udah mau berenang tuh Alhamdulillah berarti ya berarti penanganannya yang kayak tadi itu berhasil ya guys ya semoga bermanfaat ya videonya bisa ditiru mudah-mudahan sama seperti saya bakalan berhasil juga yang penting jangan sampai lama-lama kita biarin ikannya langsung aja kita penanganannya kayak tadi tuh ini Alhamdulillah nih udah udah sehat lagi kan ya ya mudah-mudahan kuat lah ya ikannya nih Alhamdulillah semuanya gitu aja dah videonya semoga bermanfaat bagi semuanya terima kasih bye Terima kasih.